Hai mom, di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang bagaimana caranya membuat kue wafel yang sederhana dan yang disukai anak-anak yang pertama-tama kita akan siapkan 10 sendok makan terpung terigu dan 9 sendok makan gula pasir lalu juga aku masukkan baking powder, lalu aku masukkan perisa vanila secukupnya kemudian kita akan campurkan semuanya ini kita aduk-aduk dan kita beri sedikit sekitar setengah sendok teh si ragi instan kemudian kita masukkan 200 ml air biasa ya mom kemudian kita aduk-aduk sampai teksturnya seperti ini dan kita pastikan semuanya itu terlarut setelah itu kita akan masukkan margarin atau blue band yang sudah dicairkan nah seperti ini kira-kira kita butuh sekitar 2 sendok makan kemudian kita aduk-aduk kembali dan setelah itu kita akan masukkan satu buah telurnya kita campurkan semuanya kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan homogen adonan ini bisa untuk dibuat kue cupit juga ya mom bisa untuk cetakan martabak juga bisa untuk cetakan waffle sehingga adonan ini selalu bisa untuk mode bikin kue apa aja dan ini pasti disukai oleh anak-anak kali ini aku mau pakai cetakan wafel karena ini akan lebih simpel dan kebetulan anak lagi seneng banget sama makanan yang bermode seperti ini pertama kita harus panaskan dulu cetakannya supaya hangat terlebih dahulu setelah semuanya kita hangatkan lalu kita akan masukkan sedikit blue band untuk sebagai olesan atau sebagai minyaknya gitu ya mom setelah semuanya selesai seperti ini nanti kita akan langsung untuk mencetaknya namun supaya lebih simpel aku akan masukkan adonan ini ke takaran ukuran pengukur mililiter supaya pada saat menuang di cetakan wafelnya akan lebih mudah ya mom nah ini dia langsung kita masukkan langsung saja ke cetakan wafelnya seperti ini mudah kan kalau misalkan sudah memenuhi sudah terpenuhi semua kita akan segera menutupnya dan ini sudah matang kita akan siap membukanya tuh cantik banget setelah matang kita akan masukkan untuk taburan keju sebagai isinya ini variatif ya mom teman-teman bisa menyesuaikan dengan kesukaan anak-anak ada yang bisa seneng meses ada yang bisa seneng susu kental manis ada yang selai coklat selai stroberi ataupun nanas pokoknya disesuaikan dengan kesukaan anak-anak setelah itu kita akan tutup dan kita potong bisa saya langsung sajikan kepada anak-anak oke dan ini contoh isian yang lain ya mom itu yang seperti tadi aku sebutkan ada yang suka mese sama coklat oke mom gitu aja terima kasih yang sudah nungguin aku dan nonton videonya dari awal sampai selesai semoga bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya assalamualaikum dadah adih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.